Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah obat-obatan herbal lebih menyehatkan, lebih berkasiat, dan tanpa efek samping dibandingkan obat-obatan dari pabrik farmasi? Nah, mungkin bagi sebagian besar orang akan mengiakan bahwa obat-obatan herbal itu lebih menyehatkan, lebih berkasiat, dan tanpa efek samping dibandingkan obat-obatan farmasi. Tapi, teman-teman, sebelum kita menjawab, kita harus belajar untuk melihat di dalam sejarah. Jadi, kalau kita melihat kembali ke belakang, kita akan tahu bahwa dunia farmasi sekarang dulunya itu berasal juga dari obat-obatan herbal. Jadi, kalau pada waktu dulu ya, ketika ditemukan tanaman-tanaman yang berkasiat untuk menyembuhkan, nah, tanaman-tanaman yang berkasiat ini kemudian diteliti oleh para peneliti maupun para ilmuwan. Kalau misalnya, ketika kita minum-minuman yang herbal, kita akan mungkin di situ ada ampas-ampasnya, atau mungkin ada hal yang sebenarnya kita nggak perlu minum, tapi karena sudah kecampur ya, di dalam rebusan atau di dalam ramuan, maka mau nggak mau kita bisa terkonsumsi. Nah, oleh para peneliti ini, mulailah di-extrak. Mana yang tidak berkasiat, mana yang berkasiat, itu dipisahkan. Nah, ekstraknya itulah yang kemudian diuji bertahun-tahun, baru kemudian dipatenkan, bahwa obat ini berasal dari ekstrak tanaman ini berkasiat untuk menyembuhkan sakit apa. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, obat-obatan yang sekarang yang sudah ada, yang namanya ribuan ya, itu semuanya berasal dari tanaman herbal. Jadi, kalau teman-teman malah kalau kembali kepada minuman herbal, ya justru mungkin kita malah mundur ya. Padahal kita kalau mau praktisnya, mau kita lihat yang lebih berkasiatnya, ya tentu obat-obatan yang sudah dibuat sekarang, yang sudah dipatenkan. Ya tentu, tapi kita harus melihat ya, siapa yang mematenkan, siapa juga yang membuat. Jangan sampai kita malah minum obat-obatan yang abal-abal. Nah, jadi ini mungkin jawabannya ya. Jadi, kalau dibilang, apakah obat-obatan herbal itu lebih berkasiat? Enggak juga ya. Tetapi kita juga, kalau minum-minuman obat herbal itu, kita mungkin ya agak repot ya. Karena kita harus membuat sendiri, kita juga harus memisahkan mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai. Sedangkan obat-obatan yang sudah jadi, itu adalah hasil ekstrak dari tanaman-tanaman itu. Nah, contohnya salah satunya adalah bunga digitalis ya, yang kalau pada waktu dulu, digunakan oleh para-para dukun-dukun gitu ya, dukun-dukun pengobatan, untuk mengobati tentang penyakit jantung. Nah, sekarang di dalam ekstraksinya, itu ada obat yang namanya Lanoxin. Itu berasal dari bunga digitalis ini ya, teman-teman digitalis ini. Nah, dan banyak contoh lainnya. Jadi, bagi teman-teman, nggak apa-apa kok kita minum, minum obat-obatan yang modern. Selama kita harus tahu yang mana pembuatnya, yang terpercaya atau enggak. Apalagi di tengah banyak kasus ya, seperti obat-obatan cair yang kemarin, nah, kita harus lebih waspada ya. Tapi, jangan sampai kita jadi antipati dengan obat-obatan yang sudah ada. Karena obat-obatan itu, sekali lagi, hasil ekstrasi dari obat-obatan herbal. Tapi, kalau memang teman-teman pengen minum minum obat-obatan herbal, ya nggak apa-apa juga sih. Ya, ini cuma fakta yang dilihat dari sejarah. Nah, semoga dapat membantu teman-teman semua. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Bye!